hahaha disitu sama Latifa videonya kemarin ya atau di pesiden rohingga itu yo 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 selamat datang di channel ini dan terimakasih sudah klik video ini tapi harus di subscribe juga dong subscribe itu gratis loh gratis alias free alias gak bayar gak bayar asik halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to indorek tv musik 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 sekarang kita reaction diddy chronicle lagi cuy parodi diddy chronicle lagi karena parodinya lucu lucu cuy jadi aku pengen reaction lagi cuy nah kali ini ada parodi 26 cuy sudah tayang tanggal 30 april 2020 judulnya cara marah di bulan puasa plus latifa koya son diddy chronicle wah cara marah di bulan puasa cuy oke kayaknya lucu juga yang satu ini cuy ya karena ini isunya kemarin juga sempat panas ya di media sosial malaysia ya diddy chronicle ini sering bikin parodi yang isunya sedang hangat hangat ya mantap juga keren juga cuy langsung aja kita lihat ya parodi ke 26 diddy chronicle ini selucu apa yuk parodi seni marah parodi seni marah siap lelaki pakistan kecam lohingya tiger oh iya 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 isunya kemarin oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and happy ramadhan mubarak oke so hari ini saya nak cakap pasal lohingya 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 haa haa dulu kan kau kata kau pandai silat haa pandai tukur lohingya haa mahu hantar jibat kesibat itu nak siapa haa sekarang semua sudah tahu kan so apalagi lahana kau suruhkan haa saya nak tanya betul ke kau ini logor perempuan haa haa saya tanya saja tak mahu saman saya haa macam mana kau boleh buat macam-macam ini bukan negara you pun cuma kau datang sini haa because you are refugee so satu Malaysia bagi you tempat bagi you tanah tinggal sini cari rezeki dia orang kasihan you sebab dia istang juga ini ini isunya long tiger kemarin ya nanti kau mau jadi ayanda tau haa kita boleh jadi ayanda bodoh haa haa saudara kau sudah ada rumah mau lagi IC haa sudah kahwin sama Melayu perempuan haa macam-macam mahu ke mereka tak boleh bagi you bodoh haa tapi orang Melayu tak boleh bagi you tanah tak boleh bagi you IC haa ini gila ke ini gila ini gila itu hari you cari gaduh sama itu Melayu kan nama apa berjat ke jibat 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 derhatah haa haa nanti dia sudah keluar lockup tau you ada dalam lockup haa kau tak boleh buat apa-apa sudah dalam lockup juga dia kalau anak buat macam ni nanti kau keluarkan dari Malaysia haa baru kau tahu haa haa lohinya haa kau buat macam ni malukan diri sendiri bukan lohinya lohinya oke kata eh haa kau kau dapat yang kepala yang aku mau kecew itu kepala yang aku tari yang pagi pelumpa tau hmm haa bodoh kau mau buat macam ni macam ni haa sudah lah kita orang semua ada kerja haa tinggal sudah aman ke Malaysia tak ada gaduh-gaduh tak ada apa-apa haa kau buat tadi kasih kita Pakistan Bangladesh Indonesia Nepal Myanmar lain-lain ya Saya juga harap lagi mau macam-macam lah Banyak betul Ada lagi pasal rohinya Ada je lepas satu Lepas tu Ada je satu cerita dia juga Pasal lelaki Daripada Latifah Goyar Bekas ketua pengarah SDRM tu Dia ada buat post dekat dia punya Twitter How is this even funny Or even consider a comedy Making fun of a refugee speaking Malay Don't write crass and racist Come on Malaysians You can be better than this Maksudnya lebih kurang macam itulah Maksudnya lebih kurang ni lah Bagaimana bila dia jangan kelakar tu komedi Dengan mempersediakan seorang pelarian berbahasa Melayu Nampak kurang cerdik dan berkawuman Ayu rakyat Malaysia Anda lebih baik dari ini Nampak kurang cerdik dan berkawuman Tapi dalam video ni Aku tak ada pun cakap Orang rohinya tak pandai berbahasa Melayu Atau pun orang rohinya Membanyakan pelat yang teruk dalam bahasa Melayu Aku tak cakap pun Semua benda yang aku make fun Dekat bila tu Ditujukan kepada Mr. Zafar seorang saja Bukan kepada semua orang Oh itu disindir sama Dia dikronikal yang disindir ya Sama Al-Latifa tadi Ada yang lagi bagus Ada yang almost fluent Berbahasa Melayu pun ada Aku dengar rohinya sama rohinya Tadu Pasal apa Apa Bagaimana Bagaimana Sampai Bagaimana Sampai Sampai Bagaimana Sampai 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 Kawan aku sendiri Pun ada Meloynya Heseja Bagi Tanah Jangan lancar Dia Hasil Tak Sampai Sampai Mereka Sampai 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 Satu-satunya anak tahu sangat berlaku daripada mereka itu Takut-takut bagi tahu di sini takut Jadi ini akan jadi Terlalu besar Tapi gunung yang saya buat-gunung ini Nak bagi nasihat dekat bangga dan duka Nak bagi tahu Dan aku nak ingat jadi macam apa di sekarang Aku yang punya idea sebenarnya Yang punya idea macam mana di sebenarnya Buat masa ini dekat banget Ada orang-orang yang Sejumlah lebih daripada 1 juta Saya lagi lebih daripada 1 juta Banggares ini aku ingat Dia tak mungkin lah Tak mungkin dia tinggal kat Malaysia dah 10 tahun Tapi dia cakap punya cantik bahasa Melayu Si Zafar ni kata dah 30 tahun ke 20 tahun Aku tak tahu lah Takde lah Dah kahwin dengan orang Malaysia Dah anak buah 3-4 orang Still cakap macam tu lagi Itu yang aku buat fun dekat dia Aku tak mempersendirikan semua orang Umpama Kau Wai Latifah Kalau kau bercakap Najib itu pencuri Adakah kau masukkan seluruh orang Melayu Atau orang Banjar itu pencuri Tak mungkin cakap Najib sorang Betul tak Dia sinta sama Latifah videonya kemarin ya Tak fasil berbasa Melayu Macam si Zafar Sama juga Jadi di mana perkawamannya Di mana nampak tak cerdiknya Di situ Sebenarnya So aku pun Bukan aku nak marah Latifah Koyal lah Betul juga lah Kalau Latifah bagi aku warning macam ni kan So mana yang tak betul Aku boleh ketengahkan pendapat aku Kan So aku takde marah dia Aku cuma mempertahankan apa yang aku rasa sahaja Ok Lebih kurang macam tu lah cerita dia kan Lagi depan ni korang layan lah Video sebenar Ok Amarah di bawah kawalan Miss Latifah Sorry ha Kalau you terasa sorry lah You kan Ok takde Takde Ok Sekarang korang enjoy video yang seterusnya Ok siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Original Suni marah Ok ini videonya sama Latifah Lelaki Pakistan kecam rohingya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And Happy Ramadan bubar Ok so hari ini saya nak dekat pasal rohania Ruhania Aku nak tanya di orang Kau orang tau kan Kau ni siapa Kau sudah lupa Aku tanya Kau datang dari maiman kan Betul tak Betul kan Ok so Sekarang Kau sudah dapat Tampak Sudah ada Siapa ini Joy Aku gak tau je Sudah ada kerja Sudah cari Nasi makan Sudah ada Nasi makan Sudah anak-anak So sekarang mau bising Kenapa Dulu kan Orang kata Tidak dapat Nak pergi Duduk Atau Tak ada makan Sekarang semua Sudah dapatkan So apa lagi Dah anak kau orang Saya nak tanya Kau nak Apa Apapun Dekat Malaysia Bagaimana Kau orang Minta macam-macam Ini bukan Negara You orang You orang pun Cuma Kau orang datang Sini Because you Are refugee So Satu Malaysia Bagi you Tempat Bagi you Tanah Tinggal sini Saya rezeki Dia orang Kasihan You orang Sebab You orang Islam Juga So bukan Maknanya You Islam So Nanti You mau Macam-macam Tau Bagaimana Bagaimana Macam-macam Modo Kan Sekarang kau Mau Tanah Mau Lagi Aisy Nanti Dia orang Lagi Pakistan Nanti Bagaimana Makan Macam-macam Mau Ke Dia orang Tak boleh Bagi You Bodoh Itu Orang Melayu Tak boleh Bagi You Tanah Tak Tak Boleh Bagi Ini Tidak Ke Itu Yang Buat Itu You punya Presiden Nama Apa Firasa Farasa Apa Saya Lupa Tikus Tayapi Lagi Ini Tikus Dia orang Bagi Aneh Betul Suaranya Kau Boleh Buat Apapun Cuma Orang Lahan Buat Macam Nanti Kau Keluarkan Dari Malaysia Baru Tau Han Dibu Kerja Tamau Ke Mula Hanet Semua Ini Nanti Kau Tiba Kau Dapat Apa Apapun Kau Tak Boleh Dapat Itu Buntuk Lata Orang Wey Mui Ma Binci Wey Aku Buat Macam Malukan Cing Diri Tau Hanet Aku Dapat Kepala 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 Untuk Tau Betul Minta Macam Ini Sudahlah Kau Dapat Semua Ada Kerja Tinggal Sudah Aman Ke Malaysia Tak Gado Gado Apa Apa Kau Dudu Diam Diam Kerja Cari Mata Zikilah Yang Lagi Mau Macam Macam Lahan Eshan Betul Itu Dia Video Original Itu Dia Video Original Yang Diparodi Didepan Dari Awal Awal Dari Suaranya Aneh Suara Orang Aneh Kecil Banget Suaranya Lembut Lembut Kecil Tapi Dia Marah Marah Keren Ternyata Latifah Poya Sindir Video Parodinya Didi Karena Mungkin Videonya Yang Viral Kemarin Yang Presiden Rohingya Kemarin Dibikin Parodi Oleh Didi Karonikel Terus Disindir Oleh Latifah Poya Dibilang Gak Cerdik Mungkin Didi Tersinggung Dan Dia Bikin Video Ini Cuy Didi Karonikel Hanya Menjelaskan Ini Adalah Parodi Cuy Tapi Kalau Menurut Aku Ya Betul Karena Sudah Ada Disclaimernya Dibawah Ini Hanya Parodi It's Just Parodi Jadi Orang Orang Yang Terlalu Serius Untuk Menonton Video Parodi Salah Mereka Sendiri Kenapa Serius Bangan Nonton Parodi Kan Ini Adalah Parodi Cuy Beda Jadi Teruskan Berkarya Dari Chronicle Teruskan Bikin Bikin Parodi Jangan Putus Asa Walaupun Banyak Badai Yang Mengempas Teruskan Aku Sampai Ketemu Lagi Terimakasih Untuk Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Ini Terimakasih Untuk Teman Teman Yang Sudah Subscribe Channel Ini Dan Akhir Kata Peace Love Inspektor Indonesia Ciao